Wah, ini kuahnya. Wah, gila, semakin menggoda ya. Wow, luar biasa. Saya suka banget sama mie sedap yang rasa Singapore spicy laksa ini. Oke, saya mau nonton pedangnya dulu, untuk mengetahui yang gede-gede ya. Oke, guys. Jadi, di video kali ini, kita mau nyobain salah satu varian baru dari mie sedap. Nah, ini adalah mie sedap selection style of Singapore spicy laksa. Kita coba yang ini ya. Oke, guys. Saya sudah selesai belanja di Lotte Mart. Jadi, kita mau masak langsung habis ini di rumahnya. Langsung kita ke rumahnya. Oke, guys. Saya sudah sampai di rumah. Tadi sudah belanja di Lotte Mart. Kebetulan Lotte Mart itu jaraknya sekitar 2 kilo aja dari rumah. Jadi, saya belanjanya di situ. Dan ini sudah lengkap banget. Tadi sudah saya beli. Ini ada mie sedap varian baru. Ada yang rasa Singapore spicy laksa. Saya sih sebenarnya memang belum pernah ke Singapur. Jadi, saya excited banget buat cobain produk barunya dari mie sedap laksa ini. Nah, mie sedap ini harganya tadi sekitar... Saya lupa. Nggak cek. Dari sekitar 2.500 rupiah. Ini dari produk Wingspoon. Terus, kalau dari sini ini sudah ada halal MUI. Dan ini beratnya... Kita cek dulu berapa ya. Nah, ini di sini. Aduh, kecil banget. 83 gram ya. 83 gram. Jadi, beratnya kurang lebih sama seperti mie sedap atau mie instan pada umumnya yang ada di Indonesia ya. Kita langsung aja cobain, masak. Dan saya udah menyiapkan. Ini ada udang. Terus ada telur. Ada baso ikan. Dan juga ada otak-otak Singapura. Yuk, kita masak ya. Oke, jadi di sini tuh ada 4 bumbu. Kita tuangkan satu persatu ya. Ini ada bumbu-bubuk. Seasoning powder. Untuk pedasnya, bisa pilih satu ataupun dua. Kalau pedas satu, pilih satu berarti tuang pedas nikmat. Kalau yang dua, pedas gila. Kita karena memang saya sukanya yang pedas banget gitu. Jadi, kita langsung aja dua-duanya. Wow. Dan kita tambahin lagi dari sini. Kan kita masaknya dua ya. Jadi ada dua. Jadi empat. Gak usah ragu. Kita langsung aja. Masukkan. Sekarang kita masukkan kuahnya. Saya coba aduk dulu di sini. Wah, ini kuahnya. Wah, gila. Semakin menggoda ya. Warnanya agak keorene-orenan. Terus kayak... Ini ya, kayak... Apa sih kuahnya tuh? Santan gitu. Hmm, aromanya juga wangi banget. Gila. Oke guys, ini dia mie-nya sudah matang. Ini tadi saya masaknya dua. Tuh, kita aduk-aduk yuk. Tuh, saya udah gak sabar untuk mencoba. Tadi ini saya tambahin daun seledri. Terus ada udang. Ada ini otak-otak Singapur. Dan juga baso ikan. Saya mau coba langsung kuahnya. Tuh, kuahnya tuh kental banget ya. Kental, orange, dan juga creamy kelihatannya. Bismillahirrohmanirrohim. Wow. Ya, gurih, creamy. Lagi ya. Dan pedas. Banget pedasnya. Ini bener-bener bumbunya tuh ini banget ya. Pekat banget. Terus kayak akan bumbu. Jadi ini tuh kayak bukan instan gitu. Kayak makan apa ya. Kayak makan saya sih jujur belum pernah nyobain laksa secara langsung. Jadi belum bisa ngebandingin tuh sama laksa yang asli kayak gimana gitu. Kuahnya. Tapi ini kayak kita nyobain. Kalau di Indonesia mungkin kayak makan soto. Gitu dengan rempah yang sangat kaya. Ya kayak gitu rasanya. Kita cobain mie-nya. Ini tuh mie-nya keriting. Dan juga ini agak tebal-tebal juga ya. Bismillahirrohmanirrohim. Eh, udah ya tadi bismillahnya. Coba. Wow. Saya sih suka banget sama mie-nya. Mie-nya enak. Dan juga kuahnya juga enak. Otak-otak Singapura. Luar biasa. Wow. Wow. tadi lupa ya saya masukin telur nih telur ayam saya suka banget sama mie sedap yang rasa Singapore spicy laksa ini ini recommended ya oke dan untuk iklannya jadi TV itu yang mengiklankan mie sedap rasa Singapore spicy laksa ini adalah Angga Yunanda Angga Yunanda adalah salah satu bintang film yang lagi naik bang, lagi naik down banget gitu setelah film apa ya, kok apa ya dua garis biru maksudnya, dua garis biru terus banyak lah filmnya yang sama Zara itu loh yang meledak banget jadi pokoknya di Indonesia itu lagi hype banget saat ini si Angga Yunanda ini dan selain mie sedap dia juga iklan yang guribi oke dan saya ini tadi udah beli ini wih dibuat sama, jadi di iklanin sama Angga Yunanda juga oh ya kalau buat temen-temen yang gak tau film dua garis biru itu tuh Angga Yunanda juga main sinetron dulu yang sama Amanda Manopo ya kalau gak salah tapi film apa sih nih Mermaid Mermaid itu apa ini judulnya Mermaid ya Mermaid in Love ya bener gak saya sebetulnya gak tau kalau film sinetronnya gak pernah nonton gitu tapi tau gitu sinetron terus aku pengganti yuk nanti pake guribi oh oh hmm 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 oke guys sekarang saya sudah selesai makan mie sedap varian baru yaitu mie sedap Singapore spicy laksa buat saya ini harganya sama dengan mie sedap yang lain ya kurang lebih sama sekitar 2.500 harganya beratnya juga sama dan dari dulu juga mie sedap memang enak ya dan varian baru yang ini ini di luar ekspektasi saya sih soalnya waktu pas tau ada rasa baru kayaknya ini enak gak ya dan ternyata ini enak banget jadi temen-temen yang nonton ini saya sangat merekomendasikan mie sedap yang Singapore spicy laksa ini oke terima kasih sudah nonton video saya sampai selesai jangan lupa untuk subscribe like dan komen dan jangan lupa juga share untuk ke seluruh social media kalian dan terakhir jangan lupa untuk follow instagram saya duta.maksodok asikmalaya sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati